Dia gak pernah jauh dari mama, dia gak pernah jauh dari keluarga Jadi biasa rame, biasa ada cucu, sendirian itu aku gak kebayang gitu Itu aja yang kadang-kadang berapa Melihat ayah sendiri-sendirian Sendirian lama gitu ya, sendirian di kamar gitu ya, isolasi gitu Aku gak kebayang Makanya kalau ada misalkan yang sakit dari keluarga gitu ya Terus tiba-tiba bilangnya pengen cepet pulang Kadang kita tuh pulang ke rumah kan, suka negesin Kadang kalau bilang pengen cepet pulang tuh Dia sendiri udah tau kalau dia tuh Maksudnya ibaratnya siapapun itu yang sakit di keluarga Bahwa kita akan, dia bakal gak ada Jadi cuman isaratnya ke kita selalu begitu Itu tuh kita kadang-kadang suka pulang ke rumah kan, suka ditegesin gitu Biasanya Karena orang yang udah mau gak ada tuh Apalagi yang sepu ya, kayak nenek atau kakek apa Kayak udah tau gitu Pengen pulang Iya, kita pikir gitu Tapi sebelumnya udah firasat gak kak, bahwa papa akan meninggalkan keluarga Aku sih pada saat berapa bulan terakhir ini kok ngerasa pengen deket terus gitu Kayak pengen meluang, pengen waktunya banyak gitu Kayaknya takut, saya takut kehilangan waktu gitu Ada itu aja rasanya Kok saya pengen deket terus ya gitu Kok saya pengen balik ke sini Gimana caranya memaksimalkan waktu gitu Panggilannya tuh kenceng banget Gak tau tuh Ternyata Karena gini, gak tau ya kalau udah pernah yang ada kehilangan bapak gitu atau orang tua Rasanya tuh takut kehilangan momen-momen gitu Takut banget gitu Aduh harus ada, harus gimana gitu Jadi aku harus ada, harus ada, harus gimana gitu Harus dateng Saya takut kehilangan momen nih gitu Saya harus takut kehilangan kebersamaan Itu aja Takut, takut Kehabisan waktu gitu Ini kita mau kasih lihat artikel tentang Ike Nurjana Terpukul atas kepergian ayah anda Ike Nurjana sebagai anak saya masih banyak kekurangan Kenapa? Kenapa? Terbesar bagi seorang Ike Nurjana Penyesalan yang benar-benar dirasa sampai dengan sekarang Ditinggal ayah anda tercinta Yang belum sempat dilakukan atau merasa kurang Banyak Saya ngerasa banyak Kadang-kadang saya mungkin orang yang juga saklek-saklek yang mau papa gitu Karena papa kalau bicara sakit tuh Papa tuh kalau diabetes itu kan sama makanan agak menggoda ya gitu Jadi Memang reloyannya memang ada diabetes Ada diabetes Yang biasanya orang tua tuh susah dibilang Iya Terus tapi dia tahu segalanya gitu Saya ngerasa suka Saya galak gitu Bukan galak ya maksudnya Jangan makan ini ya pak Pokoknya saya udah kayak Karena sayang kan Gitu Saya takut gitu Tapi beliau ah Saya pengen nikmatin Tadi gitu Tapi ya Ibu saya kadang-kadang aduh sama saya Papa makan ini Papa makan itu Nggak bisa dilarang Tidak saya tahu Tidak saya tahu